Proyeknya PP sudah terkenal dengan trademarknya cepat dengan kualitas yang bagus. Di proyek ini kami memang fokus kepada kecepatan proyek mengingat waktu proyek ini cukup singkat. Pada dasarnya pada awalnya desain itu ada dua tahap. Yang pertama tahap rangka bajak, kemudian pemasangan instalasi ACP itu sendiri. Oh seperti itu ya Pak. Ada perubahan-perubahan dan dinamika perubahan itu bisa kita carikan solusi dengan baik dan PP menyanggupi menjadikan bangunan ini sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan oleh kami, Kejajaan Agung Republik Indonesia. Malah mitosnya kebalik. Oh kebalik? Mitosnya adalah kalau green building, buildingnya akan sangat mahal. Kira-kira gitu. Oh iya bisa dijelaskan Pak gimana? Tetapi mitos ini terbantahkan di sini. Hai sahabat PP dan Insan PP, Kejaksaan Agung merupakan lembaga yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah pada kali ini PT PP dipercaya untuk mengerjakan proyek gedung utama dari Kejaksaan Agung Jakarta. So, aku kita selamat datang di proyek Kejaksaan Agung. Sekarang kita sedang bersama Pak Anto ya sebagai proyek manajer di sebagainya Pak. Iya betul mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak kita mau bertanya nih Pak, kan tadi setelah kita lihatlah proyeknya itu sungguh luar biasa ya Pak. Bisa dibilang hasilnya sangat memuaskan. Lalu ada nggak sih Pak masukkan apa saja yang bapak lakukan atau bapak rencanakan untuk mempercepat waktu proyek ini namun tetap dengan kualitas yang baik? Ini begini mbak Gita, proyeknya PP sudah terkenal dengan trademarknya cepat dengan kualitas yang bagus. Di proyek ini kami memang fokus kepada kecepatan proyek mengingat waktu proyek ini cukup singkat. Kita mulai proyek ini ground breathing mulai Juni 2020 dan harus selesai di Desember 2022 ini. Sehingga apa strategi kami? Yaitu mempercepat waktu pelaksanaan. Sampai saja dengan inovasi-inovasi yang diterapkan ya Pak ya? Terima kasih. Betul. Jadi inovasi di sini selain mempercepat, tetapi juga konsistensi terhadap kualitas. PP sangat terkenal dengan kualitasnya. Yang kami lakukan di sini harus PP banget. Oh iya. Kira-kira ke sana. Sehingga kenapa delivery kualitas yang kami lakukan, kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Dan malah kita bisa memberikan nilai lebih kepada owner. Oh iya semuanya direncanakan dengan sangat baik ya Pak? Betul. Hai sekarang saya sedang bersama Site Engineering Manager di sini yaitu Pak Garo. Apa kabar Pak? Iya semuanya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi tuh kita kan sudah berkeliling proyek ini yang sangat luar biasa ya Pak. Di sini Bapak sebagai Site Engineering Manager tuh bisa menjelaskan nggak Pak? Apa saja sih metode dan inovasi yang diterapkan di proyek ini? Ya sebagai salah satu item Pak Reto yang paling besar di proyek ini adalah ACP ya. ACP yang nggak bisa lihat. Itu inovasi yang kita lakukan yaitu memperpanjang dari sirip itu sendiri. Kemudian kami melakukan upgrading di sirip ACP itu sendiri. Yang pada dasarnya pada awalnya desain itu ada dua tahap. Yang pertama tahap rangka baja, kemudian pemasangan instalasi ACP itu sendiri. Oh seperti itu ya Pak. Saya dengar kan bahwa gedung ini tuh menggarap konsep khas tradisional Jakarta itu seperti apa Pak? Kalau kita lihat di gedung-gedung atau rumah-rumah khas Jakarta kan banyak lipatan dan aksanya itu tegas ya. Iya. Tekuannya tegas. Sehingga dengan adanya sirip ini karena gedung ini kebanyakan kaca, sehingga dengan adanya sirip ini kesan apa konsep horizontalnya itu ada ya. Memperdekas konsep horizontal yang vertikalnya karena vertikal kaca. Jadi tadi kan Bapak menyinggung tentang redesign ACP-nya itu ya Pak. Tentu saja itu termasuk ke dalam inovasi. Nah menurut Bapak inovasi tersebut apa sih keuntungannya? Dengan adanya inovasi tadi yang kita mempertanjang dan updating di rangka ACP, kita bisa lebih efisien di penggunaan perancah dan juga gondola. Dengan adanya sirip tadi, instalasi ACP maupun pasat bisa lebih mudah, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti luar biasa sekali apa inovasi di sini? Jadi dapat mempercepat mulai dari waktu, mungkin dari segi pembiayaan juga ya Pak? Iya, karena otomatis kita irip di perancah ya. Kalau untuk safety-nya bagaimana Pak? Safety-nya karena kita ada sirip itu, setiap sirip ada ini Pak, apa, horizontal hook. Oh iya. Yang buat mengaman kalau kita berjalan di pinggir. Oh jadi meminimalisir resiko juga ya Pak untuk safety-nya. Wah luar biasa sekali, berarti banyak sekali aspek-aspek yang menjadi baik ya setelah inovasi tersebut. Nah terakhir nih Pak, menurut Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta ini? Harapannya ini menjadi proyek yang prestisius ya di Jakarta, terutama di tengah kota. Karena ini merupakan salah satu gedung kejaksaan utama yang nantinya akan bersertifikat Green Platinum. Oh iya. Sehingga salah satu menjadi ikon di Jakarta, insya Allah. Oke baik, terima kasih ya Pak ya. Dan itu juga bagaimana sih Pak caranya atau persiapan yang Bapak dan tim melakukan untuk kelanjutan tahap 2 ya Pak? Nah betul, tahap 2 ini merupakan salah satu repeat order dari owner terhadap PPPP kita ini. Bisa dijelaskan Pak tahap 2 ini sejak pengembangnya apa ya? Jadi gini, tahap 2 ini merupakan tingkat kepercayaan owner akan kualitasnya kita deliver di tahap 1. Oh iya. Sehingga owner mempercayakan kepada kita untuk memberikan tambahan gedung ini berupa apa? Green Building Packet. Oh Green Building. Sehingga apa yang kami lakukan di sini otomatis harus kami deliver ke owner. Terutama terkait Green Building dengan Platinum Certificate. Oh jadi atas kepercayaan owner untuk kembali mempercayakan PPPP tentunya ya Pak? Betul. Iya, apa yang dirasakan owner terhadap kualitas sehingga mereka mempercayakan kepada PPPP kita ini. Luar biasa sekali ya Pak. Pak sekarang kita bicara tentang fakta atau mitos ini. Tentang Green Building. Betul nggak sih kalau Green Building ini lebih murah dari segi kos? Green Building lebih murah. Malah mitosnya kebalik. Oh kebalik. Mitosnya adalah kalau Green Building, buildingnya akan sangat mahal. Kira-kira gitu. Oh iya bisa dijelaskan Pak gimana? Tetapi mitos ini terbantahkan di sini. Terbantahkan Pak? Iya, mitos di sini itu kita bagaimana metode yang kami lakukan, pemilihan materialnya, sekuen yang kami kerjakan, membuat mitos tersebut malah terbalik. Di sini kami mendapatkan cost efisien dengan sistem gedung ini menjadi Green Building. Jadi bagaimana kita meramu metode yang ada, pemilihan material, sehingga apa yang kami dapatkan di sini? Efektif cost lebih baik. Lebih baik, jadi mitosnya terbantahkan ya Pak ya? Di sini terbantahkan, kira-kira gitu. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya boleh berbagi sedikit Pak, apa saja sih kesan-pesan Bapak terhadap kinerja, proses, dan hasil kerja dari tim PTPP ini untuk pelaksanaan konstruksi gedung kejangsaan ABU ini? Terima kasih Mbak Gita untuk PT PTPP. Nah, pada dasarnya itu kami dari Kejaksaan Agung menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja dari PT PTPP dalam melaksanakan pembangunan gedung utama kami. Gedung sangat terlihat megah dengan desain yang sangat modern, bisa dikatakan gedung ini merupakan icon nanti dan gedung ini merupakan smart building. Melihat kiri-kanan daripada bangunan, gedung yang dibangun oleh PTP itu salah satu gedung yang termodern dan termegah. Di sana dibangun dengan desain tiga tower. Tower satu itu terdiri dari tujuh tingkat. Itu kita namakan tower Satya. Terus yang kedua, yang sebelas tingkat itu kita namakan tower Adi. Terus yang dua puluh dua, di sana ada helikopter Mbak. Itu ya, itu di sana itu kita namakan tower Wicaksana. Semua itu mengandung arti Satya Adi Wicaksana. Sesuai dengan Trikrama Adiaksa. Jadi memang gedung ini dengan harapan dan Alhamdulillah dibangun oleh PTP sesuai dengan target pacu yang ditetapkan. Insya Allah Desember akan selesai. Siang malam PP lembur untuk bisa mengerjakan. Namun juga sesuai dengan keselamatan kerja. Saya lihat hampir setiap jam kerja maupun kalau pasal lembur juga saya lihat ternyata PTPP juga lembur. Alhamdulillah berarti hasilnya itu memuaskan ya Pak ya? Makanya dari awal tadi saya apresiasi benar-benar luar biasa. Yang terpenting bagi kami selaku owner yang insya Allah nanti yang menggunakan gedung itu, sangat terima kasih dengan dinamika kerjasama antara kejaksaan dengan PTPP. Kenapa? Karena memang dalam mewujudkan suatu bangunan itu biasalah ada perubahan-perubahan dan dinamika perubahan itu bisa kita carikan solusi dengan baik dan PP menyanggupi menjadikan bangunan ini sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan oleh kami, dan kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oh iya luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih. Kalau dari Bapak sendiri apakah ada masukan untuk tim PTPP? Untuk PTPP kalau secara pribadi, kalau pribadi itu sudah luar biasa memang PTPP ini sangat berpengalaman, khususnya bekerja atau membuat bangun-bangunan gedung yang sangat megah. Dan saya sangat berharap bahwa PTPP nanti bisa go public, mungkin bisa membangun di Dubek tingkatnya mungkin bisa sampai ratusan, mungkin sampai satu kilometer. Harapan kami PTPP jangan sampai kalah dengan perusahaan-perusahaan kontruksi di negara lain. Oke, saya sampaikan dalam hal ini PTPP mantap dobel P. Iya kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak atas pesan dan pesan terhadap tim dari PTPP. Apa rahasia Bapak nih sebagai project manager, kan Bapak sedang melid satu proyek yang besar Pak. Bagaimana kiat-kiatnya untuk menjadikan project ini adalah salah satu karya pribadi PTPP? Rahasia ya, kalau rahasia ya pasti nggak akan saya sampaikan ini. Boleh, mencuarin dikit dong Pak. Boleh, demi kemajuan PP ya, kira-kira gitu ya. Jadi rahasia yang saya lakukan di proyek ini yang pasti otomatis semuanya bermuara pada yang pernah diacarkan PP kepada saya. Mulai dari PM Bob, kemudian kita di training, saya kan dulu saya kan Sam, saya kan Song, saya kan PM, semuanya saya lakukan. Dan ini terjemahnya adalah yang saat ini saya lakukan. Rahasianya apa sih kira-kira yang penting di sini ya? Yang pasti sebagai project manager kita harus paham skop pekerjaan kita. Skop pekerjaan? Dari skop itu time manajemennya bagaimana, kapan harus selesai, kapan kita ngambil keputusan, kapan kita harus mendeliver suatu sekuen pekerjaan. Kemudian banyak sekali, PM Bob itu ada 9 manajemen, tambah satu lagi integrasi manajemen. Itu cukup komplit dan semua saya yakin project manager PT PP sudah menguasai itu. Nah itu sebenarnya rahasianya ada di situ, bagaimana kita menerapkan secara benar dan konsisten. Berarti lebih ke implementasi apa-apa saja yang sudah diberikan PT PP terhadap bapak, lalu menjadi apa yang bapak lakukan di proyek ya? Iya betul. Dan satu lagi, perlunya inovasi dari masing-masing project manager dan tim proyek, bagaimana itu bisa mendeliver tantangan tadi itu menjadi suatu kesempatan, opportunity, yang penting adalah profitabilitas perusahaan. Luar biasa sekali Pak Anto ini ya, sama seperti proyeknya yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya, untuk sharing dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya sedang bersama salah satu tim proyek Gedung Kejaksaan Agung ini dengan mas Bidi, betul? Ya benar. Mas, boleh sharing gak sih, mas tuh di sini udah berapa lama, di proyek ini? Alhamdulillah saya di proyek ini dipercaya dari awal proyek Awal proyek itu saya kemari itu di pertengahan Agustus sampai dengan sekarang Masih dipercaya oleh Pak Anto untuk mengawal proses QC di proyek ini Berarti mungkin sudah sekitar 1 tahun lebih ya mas ya? Iya hampir 1 tahun 2 bulanan lah 1 tahun 2 bulanan, boleh sharing gak mas? Kira-kira selama 1 tahun 2 bulan ini mas berada di proyek ini kira-kira kesan-kesannya apa aja nih selama di sini? Ya kalau ditanya pesan dan kesan itu banyak ya kesannya itu Contoh kita habis refreshing nih eh habis penat dari lapangan di jam istirahat kita kembali ke kantor Nah kembali ke kantor itu kita kebetulan ada bola pimpong disini atau tenis meja Oh ada tenis meja Iya tenis meja, nah jadi kita akan adu gengsi antara masing-masing divisi Oh antar divisi gitu ya? Iya contohnya misal QC tanding sama survei, jadi survei tanding sama tim lapangan gitu Jadi adu gengsi, tim mana yang bakal menjadi juara lah gitu Nah hal itu tentunya makin mempererat juga kan ya? Iya tujuannya tuh dari situ kan timbul makin kekeluargaan Disitu ketawa-ketawa bareng, disitu lucu-lucuan bareng, jadi itu yang kesan yang paling lucu gitu kan Yang paling berharga Jadi kesannya tuh lebih kekeluargaannya? Bener, disini tuh proyeknya tuh yang bener-bener kekeluargaan banget Jadi kita keluar dari rumah, bekerja disini itu suasana rumah itu sedikit banyak terganti kan Contohnya yang pertama itu kita butuh orang tua, disini ada orang tua yang membimbing kita Kita butuh sahabat atau teman, disini ada teman dan sahabat yang setia menemani kita Berbagi sama kita, ketawa-ketawa bareng sama kita Terus yang ketiga kita butuh istri Waduh Enggak, enggak, yang ketiga enggak Yang ketiga enggak Kita next, next, next Terus yang keempat itu kita butuh teman curhat, disini ada teman curhat Kita saling berbagi, suka duka kita disini di proyek ini Oke, tadi kan hal-hal yang berkesan ya, kalau misalnya hal unik atau lucu, pernah kejadian enggak mas disini? Kalau hal unik atau lucu itu mungkin lebih ke ini ya Dulu kita kan berada di Kejaksaan Agung, terus berkantornya di Gedung Kejaksaan Agung Jadi ada satu hal yang pernah kejadian itu, ada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya Oh iya, iya Mereka itu sebenarnya pengen menyampaikan aspirasinya itu ke pihaknya Kejaksaan Agung Oh jadi salah alamat Nah, tapi dia menyampaikannya malah ke depan proyek Jadi teman-teman proyek itu bingung, ini ada apa? Oh iya Malah apa vendor kita yang ini? Ternyata bukan, ternyata hanya ada ngasih masukan mungkin aspirasi Cuman ke tempat kita Oh iya, oke kemudian Terima kasih banyak mas untuk konsulnya bisa sharing Iya, terima kasih banyak juga, senang loh bisa diwawancari oleh mbak Gita Saya itu mbak, yang pertama di pikiran saya itu yang tercantik itu cuman istri saya Ternyata saya baru tahu, selain istri saya ada lagi yang cantik Waduh, jadi gitu lah ya mas Iya, jadi mbak yang kedua lah, istri saya tetap yang pertama Karena dipengok Oke udah, kayak gitu makasih banyak ya mas ya Iya, semuanya Proyek Gedung Kejaksaan Agung RI adalah salah satu hasil karya PT PP Dengan trademark kualitas terbaik Sampai jumpa di proyek episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax